Terima kasih telah menonton. 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 Jika aku sudah berjalan maka kau orang pertama yang akan kutikam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Seorang gadis yang akhirnya memenangkan Rio, lelaki miliarder dengan asat tak terbatas itu. Jeti setelah pulang dari hotel ini kalian benar-benar akan langsung pindah ke apartemen, tanya Dewanti Ibu Nadin. Semua keluarga mempelai saat ini telah duduk di atasnya untuk melangsungkan acara makan malam bersama. Selesai acara resapsi itu. Ia tanda, iya tanda, iya tanda. Atau di apartemen, iya tanda, iya tanda, iya tanda. Sama, 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 sama indahnya, iya, kan, Mahabi. Balas Nadin yang kemudian meraih lengan Rio dengan bergel, nyot dengan manjempat. Rio cukup terkejut dengan reaksi yang diberikan Nadin kepadanya. Sedikit kewalahan lelaki itu mengendalikan rasa terkejutnya. Dengan apa yang dilakukan Nathin, para orang tua mereka terkekeh gemas berpikir bahwa keduanya cukup mengalami progres yang sangat pesat dalam pendekatannya. Nathin dan Ryo benar-benar pindah ke apartemen yang sebelumnya sudah lelaki itu beli untuk mereka tempati. Nathin dibantu oleh suster Myra yang saat ini mendorong kursi rodanya memasuki ruangan kuas non-elit itu. Suster Myra sengaja Ryo utus untuk tetap berada di dekat Nathin. Awalnya Ryo nggan untuk menghadirkan suster Myra di tengah-tengah. Mereka mengingat akan sangat melelahkan terlalu banyak drama yang harus ia tampilkan di depan orang asing untuk menghindari kecurigaan. Namun bagaimanapun Ryo juga tak mampu untuk mengurus Nathin seorang diri. Bukan karena Ryo tak telaten, jika untuk kebutuhan sehari-hari serta melayani gadis itu saja Ryo masih mampu. Hanya saja setelah difikir-fikir mengingat ada beberapa aktivitas yang membuat Ryo sendiri bergidik ngeri. Seperti saat kemarin berada di hotel, lelaki itu tak mampu mengendalikan dirinya. Namun begitu, untuk memberikan cedah antara dirinya dan juga Nathin, Ryo hanya meminta suster Myra mengunjungi apartemen itu. Tidak kala Ryo sedang bekerja atau saat pagi hingga sore saja, selebihnya suster Myra diperkenankan untuk pulang. Di mana kamarku? Tanya Nathin tanpa beban. Di sana, balas Ryo menunjuk suatu ruangan. Kamarmu, Ryo membola. Ia melirik ke arah suster Myra yang nampaknya belum menyadari ucapan ambigu Nathin. Ryo menundukkan tubuhnya, lelaki itu beringsut di depan Nathin, dengan wajah seolah-olah menata penuh dambah. Sayang dengarkan aku. Ucapan Ryo dengan nada yang dapat didengar. Seluruh penjuru di sana sangat keras bukan? Kau akanti, dur dan, enku. Jangan memberikan pertanyaan. Ambigu yang membuat orang salah faham. Nathin, lirih Ryo sangat pelan dan hanya gadis itu yang dapat mendengarnya. Wat? Sekam. R. Tanpa pikir panjang Nathin berteriak. Dengan lantangnya. Dan tentu sekaja. Dapat dipastikan bahwa suster Myra saat ini tengah menatapwi cantik itu dengan khawatir. Ada apa nona Nathin? Apa ada yang sakit? Tanya suster dengan panik. Nathin membekap mulutnya sendiri. Sedangkan Ryo menggaruk rambut kepalanya yang tidak gatal. Ti tidak suster. Balas Nathin. Sus, tolong bantu Nathin membersihkan diri. Setelah ini, suster bola pulang. Aku ingin menikmati waktu bersama dengan ister. Ku, ucap Ryo berusaha untuk menepisnya. Baik Tuan, mari nona. Balas Myra sembari melangkah mendorong Nadjen ke arah kamar. Yang telah Ryo tunjukkan. Setelah kepergian mereka, Ryo meloloskan nafas beratnya. Nadjen benar-benar membuatnya frustasi. Malam hari telah tiba, Ryo sama sekali tak menunjukkan dirinya. Di kamar itu, usai keduanya makan malam bersama. Kemana lelaki menyebalkan itu? Lirih Nadjen. Nadjen saat ini tengah terduduk di atas tempat tidurnya. Dengan memainkan ponsel miliknya. Hanya itu yang selalu ia lakukan akhir ini. Gadis itu menoleh ke arah jam dinding kamarnya. Sudah jam 23 lewat 20 menit WIB. Kenapa ia tak lekas istirahat? Gumam Nadjen. Tok, tok, tok. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang baru saja diketuk. Nadjen berpikir bahwa itu pastirio. Mengapa harus mengetuk pintu dulu? Bukankah ini kamarnya juga? Dasar lelaki aneh. Dengan perlahan, Nadjen menggerakkan tubuhnya menuju kursi roda yang ada di samping tempat tidur. Gadis itu kemudian menggerakkannya menuju pintu untuk segera membuka handlingnya. Cek-lek. Nadjen menatap keheranan ke arah sosok yang ada di hadapannya. Yap, sesuai dugaan bahwa yang tengah mengetuk pintu kamarnya adalah Ryo. Hanya saja yang membuat Nadjen kebingungan. Mengapa lelaki berpiamah hitam itu sudah menunjukkan wajah bangun tidur dengan sebuah bantal yang sedang ia genggam. Kau sudah tidur? Tanya Nadjen. Ryo mengangguk lesu. Di mana? Di kamarku. Hah? Bukankah ini kamarmu? Tanya Nadjen kebingungan. Ryo menggeleng. Kamarku ada di sebelah sana. Astaga, kenapa kau tak mengatakan sejak tadi? Tahu begitu aku sudah tidur tanpa menunggumu. Gerutu Nadjen. Aku lupa memberitahumu. Balas Ryo masih dengan suara seratnya. Lantas apa yang kau lakukan di sini? Kembalilah ke kamarmu. Aku ingin beristirahat. Ong Mal Natkin. Bahkan gadis itu sedikit memundurkan kursi rodanya dan bersiap menutup pintu itu kembali. Tunggi. Cegah Ryo cepat. Apa? Aku ingin tidur deh. Sin. Pintanya bak seorang anak kecil yang baru saja mengalami. Mimpi buruk dan takut tidur. Aku tak bisa tidur nyenyak jika tak mem tiga lukmu. Balas Ryo dengan wajah memohon. Selamat menikmati.